Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Anishya Sifabahara, dapat berjumpa dengan semua partisipan webinar Relawan Berperan, Mendegakan Protokol Ibadah Idul Adha di Era Pandemi. Pada kesempatan kali ini, semua peserta webinar akan saya sapa dengan sebutan sahabat relawan. Baik, terima kasih untuk seluruh sahabat relawan yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kerap kita sebut dengan PPKM darurat yang diberlakukan mulai tanggal 3 Juli kemarin di Pulau Jawa dan Bali masih berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dengan diimbangi penggalakan program vaksinasi untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Di lain sisi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Namun, salah satu peringatan hari besar umat Islam di tahun ini masih diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bumi pertiwi. Lebih jauh lagi, ditambah dengan peraturan pemberlakuan PPKM darurat di sejumlah daerah semakin membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan ibadah secara normal. Nah, maka dari itu bidang koordinasi relawan mencetuskan program ini yakni webinar relawan berperan menegakkan protokol ibadah idul adha di era pandemi yang insya Allah akan atau sudah hadir dua narasumber serta dua tokoh yang pada siang hari ini akan hadir untuk membuka acara serta menyampaikan informasi kepada kita semua terkait protokol ibadah idul adha di era pandemi. Diharapkan untuk seluruh sahabat relawan dapat mengikuti webinar ini sampai akhir supaya informasi yang nanti didapatkan dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain di sekitar sahabat relawan. Baik, bagi sahabat relawan yang belum melakukan registrasi diharapkan untuk mengisi link yang ada di kolom chat Zoom ini dan sebelum memasuki rangkaian acara ada baiknya kita membuka acara ini terlebih dahulu marilah kita membuka acara dengan mengucapkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim Izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib webinar relawan berperan menegakkan protokol ibadah idul adha di era pandemi nomor satu, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli bukan nama perangkat ataupun nama institusi dua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan nomor tiga, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung nomor empat, peserta yang hadir dan belum melakukan pendaftaran diharapkan dapat mengisi pendaftaran di link registrasi yang ada pada kolom chat aplikasi Zoom nomor lima, pada sesi pertanyaan setelah pemaparan materi semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan nama dilanjut dengan pertanyaan secara ringkas saya selaku moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan mengenai hal ini terkait dengan waktu untuk diskusi yang terbatas lalu yang terakhir, peserta dapat melakukan posting atau memposting highlight mengenai kegiatan webinar pada siang hari ini dengan melakukan tag ke akun Instagram at satgas.relawan terima kasih sahabat setrelawan, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan pembukaan dari Bapak Andre Rahadian selaku ketua bidang koordinasi relawan satuan tugas penanganan COVID-19 kepada Bapak Andre Rahadian, kami persilahkan terima kasih Siva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, selamat siang kepada yang saya banggakan dan saya hormati Pak Lili, Sestama BNPB Prof. Biku, Koordinator Tim Pakar dari Satgas Kiai Naim, Ketua Bidang Fatwa MUI teman-teman relawan yang sudah terdaftar peserta webinar pada siang hari ini terima kasih Pertama-tama kita ucapkan syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang kita terima sampai saat ini termasuk juga nikmat sehat yang sangat penting di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat relawan instruksi mendagri terkait PPKM darurat dan peningkatan kasus infeksi COVID-19 ini sudah diterbitkan pada awal masa berlakunya PPKM darurat dan MUI juga sudah mengeluarkan paduan mengenai prosedur Hari Raya Idul Fitri mulai dari bagaimana kita melakukan takbir melakukan sholat melakukan penyembelian hewan kurban sampai juga silaturahmi yang merupakan kebiasaan bangsa kita di masa Hari Raya Idul Adha ini Yang ketiga, kemarin Satgas juga sudah menerbitkan surat edaran nomor 15 mengenai aturan dan pembatasan yang ada selama masa atau periode Idul Adha dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Juli Jadi hari ini kita melakukan webinar seperti yang Siva sampaikan tadi ini berdasarkan banyak pertimbangan dan juga ajakan agar kita semua bisa memberikan partisipasi kita baik kepada lingkungan, kepada organisasi maupun kepada lingkup yang lebih besar mengenai apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menyikapi Hari Raya Idul Adha ini agar maknanya tetap tapi juga tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19 hari ini dapat saya sampaikan juga bahwa hari ini dan besok ada beberapa relawan yang terdaftar di bidang koordinasi relawan bersama banyak ormas di Jabodetabek, Jabar akan bergerak bersama kita melakukan sosialisasi dan protokol mengenai Hari Raya Idul Adha ini mudah-mudahan dalam dua hari ini bisa terlaksana di mana relawan harus hadir kita membantu pemerintah bersama MUI bersama banyak ormas keagamaan dalam menekan tingkat penyebaran COVID-19 ini jangan sampai ibadah Idul Adha ini menimbulkan kasus baru dan kita doakan juga agar semua warga, semua keluarga kita, lingkungan dalam melaksanakan protokol bisa terus berjalan dan kehikmatan dari Idul Adha ini juga tetap bisa kita nikmati nanti kita akan dengarkan dari Prof. Viku mengenai kondisi terakhir dan juga kita dengarkan dari beliau mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat dan Idul Adha protokol terkait Idul Adha ini dari Kiai Naim aturan dasar, Viki, dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai ibadah Idul Adha di masa darurat COVID-19 semoga Bapak Ibu sekalian sahabat relawan bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menyebarkan informasi dan manfaat ini kepada lingkungan sekitar kepada keluarga dan melaksanakannya pada hari Idul Adha mulai dari takbiran solat Idul Adha sampai nanti setiga hari-hari tasrik dan juga kita dengarkan bagaimana penyembelian serta pembagian kurban yang sesuai dengan protokol mudah-mudahan kita bisa menerima manfaat ini semoga sekali lagi kita selalu berada di lingkungan lindungan dari Allah SWT dan diberikan kesehatan dan diberikan kesehatan serta semua teman-teman tetap bisa berkontribusi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Andre atas sambutannya selanjutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Lilik Kurniawan selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bapak Lilik Kurniawan kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Sifah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih ini saya tujukan ke koordinator bidang relawan di Satgas yang sudah menyelenggarakan acara ini dan saya perlu menyapa tamu-tamu VIP kita yang saya hormati Profesor Wiku Bakti Bawono Adi Saksono sebagai ketua tim pakar Satgas kemudian juga sobat saya, kolega saya G.H. Ashrusum Niam Soleh sebagai ketua bidang fatwa MUI dan juga tadi sudah menyapa kita Pak Andri Rahardian sebagai ketua bidang koordinator relawan Satgas dan juga semua pengurus dari koordinator relawan yang ada di Satgas syukur Alhamdulillah hari ini siang ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar ini seperti tadi Mbak Siva sampaikan ini untuk hari raya itu Fitri sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yaitu tanggal 20 Juli 2021 hari Selasa besok dan ada aturan-aturan yang menyertai surat edaran dari Menteri Agama nomor 15, 16, dan 17 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan hari raya itu ada 2021 dan juga ada satu instruksi dari Mendakri nomor 15 tahun 2021 mengenai PPKM darurat yang ada di Jawa dan Bani tentu ini semua akan kita gunakan untuk sebagai acuan kita bersama dalam menyelenggarakan hari raya idul adat tahun 2021 nah sahabat relawan yang saya banggakan dari seluruh wilayah di Indonesia relawan ini memiliki tugas yang luar biasa dan relawan ini harapannya setelah kita hari ini mendapatkan materi-materi dari Profiku maupun Jainak Niam kita bisa digunakan sebagai dasar bagi kita untuk kemudian bergerak menyebarkan semua informasi ini dan bersama-sama dengan berbagai elemen lain untuk kemudian melakukan berbagai hal untuk penanganan COVID-19 relawan saat ini saya berharap bisa bermain atau berada di mendukung level posko yang ada di desa atau kelurahan ada beberapa hal yang saya harapkan dari kawan-kawan sahabat relawan terkait dengan hal ini yang pertama saya mengharapkan kawan sahabat relawan bisa mensosialisasikan terus menerus tanpa kena lelah begitu ya mengenai protokol kesehatan mengenai 3M ini ini memang hal-hal yang harus kita lakukan pada level hulu tidak mungkin kita menunggu dulu mereka saudara-saudara kita sahabat-sahabat kita terpapar dulu dengan COVID ini baru kemudian kita bantu sebelum mereka kena mari kita ingatkan semuanya betul ini sudah satu tahun lebih kita sama-sama berjuang tentu dengan keikhlasannya kami berharap sosialisasi tetap dilakukan terutama menggunakan masker yang saat ini menjadi hal yang paling penting bagi kita semua yang kedua setelah mendapatkan materi dari dua narasumber nanti saya berharap rekan relawan sahabat relawan bisa mensosialisasikan mengenai penularan COVID ini antisipasi penularan COVID ini khususnya dalam aktivitas itu itu ada kita sudah punya pengalaman beberapa waktu yang lalu pengalaman liburan kemudian aktivitas keagamaan ini meningkatkan kasus untuk COVID-19 tentu kita tidak inginkan ini terjadi kita sudah tahu rumah sakit-rumah sakit sudah banyak yang penuh beberapa waktu yang lalu bahkan kesulitan untuk mencari rumah sakit begitu bagi mereka yang terpapar kemudian yang tiga saya mengharapkan sahabat relawan dapat memberikan program relawan bantu warga di sekeliling kita di lingkungan kita mereka yang sudah terpapar jangan kemudian ditinggalkan dibantu mereka untuk mendapatkan akses permakanan akses obat-obatan dan sebagainya perhatian kita ini sangat membantu mereka yang terpapar kalau mereka kita kucilkan dan sebagainya ini malah akan lebih berakibat yang lebih tidak baik lagi kemudian yang keempat saya mengharapkan mengharapkan sahabat relawan setelah ini dapat bermeksos dengan lebih baik lagi masalah hoax misalnya harus dipilah dan dipilih saya berharap kawan-kawan relawan mampu kemudian memberikan berita-berita yang berisi harapan-harapan bahwa kita semua bisa melewati ini dengan baik kita menghindari berita-berita yang isinya kesedihan-kesedihan yang dapat menurunkan imunitas kita semua inilah yang saya harapkan terkait dengan media sosial kemudian yang keempat saya menginginkan sahabat relawan untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kita beraktifitas saya mengingatkan banyak relawan kita teman-teman kita sahabat-sahabat kita yang sudah gugur dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan ini hari Jumat kemarin kita kehilangan Bang Rahmat HS tokoh Betawi yang selama ini didengar suaranya oleh masyarakat di Jakarta kemudian Sabtu kemarin kita kehilangan Almarhumas Hardy salah satu tokoh yang ada di Sidoarjo di Surabaya ini tentu saja kehilangan besar bagi kita dan saya berharap kita juga mendoakan mereka Insya Allah Husna Khotemah baik Bapak-Ibu sekalian teman-teman relawan narasumber dan kawan-kawan yang hari ini tidak bisa saya bersapa satu persatu semoga Allah SWT selalu meridui semua ihtiar kita untuk bangsa Indonesia yang sehat bangsa Indonesia yang lebih baik bangsa Indonesia yang bisa melalui COVID-19 ini dengan baik selamat berwebinar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Lilik atas pembukaannya dan waktunya Sahabat relawan mengutip tadi dari Pak Lilik dan Pak Andre bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang bisa membuat sahabat relawan mensosialisasikan kegiatan ini di masyarakat dalam perayaan Idul Adha mendatang semoga momentum ini tidak menjadi faktor dari peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia jika kita menerapkan protokol kesehatan Idul Adha yang benar oke untuk Bapak Andre dan Bapak Lilik saya mohon untuk berada di tempat sekarang saya akan mengundang Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito dan Bapak Kiai Haji Dr. Asrorun Niam Soleh MA keduanya merupakan narasumber yang hebat pada siang hari ini kita akan berfoto bersama kita akan berfoto bersama kedua narasumber dan juga Pak Lilik dan Pak Andre oke sekarang kita akan berfoto bersama tiga dua satu baik sekali lagi tiga dua satu sekarang bersama para sahabat relawan yang mengikuti kegiatan ini diharapkan untuk seluruh partisipan webinar yang berada di zoom untuk menyalakan kameranya agar bisa terlihat dalam silaturahmi kita secara virtual oke silahkan kepada operator tiga dua satu ya baik terima kasih sekali lagi kepada seluruh sahabat relawan dan juga kepada narasumber dan Pak Andre serta Pak Lilik dan diharapkan kepada seluruh sahabat relawan diharapkan dapat mengikuti webinar ini sampai akhir kepada Bapak Lilik Kurniawan dan Bapak Andre Rahadian dapat meninggalkan ruangan webinar pada siang hari ini terima kasih atas kesempatan dan waktunya semoga sehat selalu Bapak baik sahabat relawan sekarang akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yakni acara inti dari kegiatan webinar pada siang hari ini selanjutnya saya akan mengundang narasumber hebat kita yang pertama yakni Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito selaku Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia Apakah sudah bergabung bersama kami Prof. Wiku? Ya sudah Selamat siang Prof apa kabar? Alhamdulillah baik terima kasih Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Prof Ya terima kasih Oke sahabat relawan sebelum kita masuk atau lebih tepatnya sebelum Prof. Wiku memamparkan materi dari beliau saya akan membacakan CV dari Profiku Bakti Bawono Adhisa Smito baik pada saat ini institusi yang menaungi beliau adalah Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kemudian Indonesia One Health University Network Asia Partnership on Emerging Infectious Research Tuff University Universitas Indonesia dan juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia dan selain menjadi koordinator tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Profesor dalam Kebijakan Kesehatan Indonesia Koordinator Indohun Koordinator APEIR dan juga beliau mendapat kehormatan untuk mengajar dan juga beliau menjabat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua Tim Ahli Satgas COVID-19 dan juga Juru Bicara Satgas COVID-19 Pendidikan terakhir Profesor Wiku adalah merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor Kedokteran Hewan pada tahun 1988 beliau melanjutkan gelar magisternya di Colorado State University Kesehatan Lingkungan pada tahun 1990 dan juga melanjutkan gelar PhD-nya pada tahun 1995 di jurusan yang sama Wah kalau misalnya dilihat dari background pekerjaan institusi dan juga pendidikan ini Prof. Viku hebat banget ya Pak saya kagum banget sama Prof. Viku dan beliau tentunya merupakan narasumber yang kompeten dan kredibel untuk kita sharing informasinya di webinar pada siang kali ini Oke Prof. Viku apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada siang hari ini ya sudah siap silahkan Prof. Viku kami persilahkan ya baik terima kasih selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari bidang relawan di Satgas Bapak Andri Rahardian dan juga kepada Bapak Lili Kurniawan sebagai Sestama BNPB serta Bapak Asrarun Niam yang hadir di sini semoga kita semuanya bisa memberikan pencerahan sehingga semua relawan ini menjadi kekuatan yang besar untuk bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis dari pandemi ini mungkin saya akan coba share screen tentang perkembangan terkini terutama ini terkait dengan kasus dengan kebijakan pemerintah yang kita lakukan semoga ini menjadi pemahaman kita bersama supaya gerakan kita memang menjadi sebuah konser yang efektif dan saling melengkapi jadi dalam rangka penegakan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan idola ini di era pandemi memang tentunya tata caranya agak berbeda dengan kalau tidak di era pandemi dan kalau kita lihat kondisi terkini dari kasus di Indonesia yang akhir-akhir ini meningkat tajam per tanggal 17 Juli kemarin penambahan kasusnya cukup banyak 51.952 padahal mungkin sekitar 2 bulan yang lalu 1,5 bulan yang lalu angkanya sekitar 4.000 5.000 sekarang sudah 10 kali lipatnya dan jumlah kasus aktif kita sudah melebihi di dunia padahal waktu itu kita berada di bawah dunia persentase di dunia 6,73% kita 18,3% ada 527.000 orang yang sekarang sedang sakit baik di rumah sakit atau di apa namanya isolasi mandiri jumlah kasus sembuhnya juga kita biasanya lebih tinggi dari dunia sekarang kita di bawah kasus sembuh dunia kita pernah sekitar 92% sekarang kita 78% dan jumlah kematiannya sekarang meningkat bahkan terakhir-terakhir sudah melebihi angka seribu ini harus kita rem kita gak boleh kondisi ini terjadi terus karena ini adalah nyawa kemarin Satgas telah meluncurkan surat edaran baru dalam kaitannya dengan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya idulada kenapa ini penting karena kita tahu bahwa setiap kali ada libur panjang atau liburan yang berada di dekat dengan hari weekend itu selalu menimbulkan 2-3 minggu kemudian lonjakan kasus dan itu pun sudah kita waspadai pada saat idul fitri dengan adanya peniadaan apa namanya mudik tetapi masih saja ada anggota masyarakat yang memaksakan diri dan setelah kembali akhirnya meledakan kasus yang seperti yang terjadi sekarang ini dan kebetulan pada saat yang bersamaan ada varian delta yang berkembang yang memang mudah untuk menular sekitar 7 kali lipat dan itu diberi kesempatan untuk menular sehingga akibatnya meledak yang sekarang relatif sedang berusaha kita kendalikan dengan baik di seluruh dunia juga begitu varian delta menjadi ancaman maka dari itu kita tidak ragu untuk membuat aturan membatasi aktivitas masyarakat selama libur supaya betul-betul tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan penularan dan kondisi ini harus kita pospadai karena cakupannya yang penting adalah pembatasan mobilitas yang kedua adalah pembatasan kegiatan peribadatan itu sendiri kemudian pembatasan kegiatan silaturahmi seperti pengalaman di Idul Fitri mereka tidak melakukan mudik tapi akhirnya di rumah atau ke sekitarnya akhirnya mereka bersilaturahmi terjadilah penularan di daerah aglomerasi nah itu salah satu contoh saja dan atau mereka ke tempat wisata maka kita sekarang melarang untuk tempat wisata dibuka terutama di Jawa Bali kemudian sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat itu masa berlakunya mulai dari tanggal 18 ini sampai dengan tanggal 25 dan ini bisa saja nanti akan berubah aturannya apabila kondisinya masih tidak bisa terkendali kita berusaha untuk mengendalikannya jadi kita maksudkan adalah seluruh perjalanan orang keluar daerah ini dibatasi untuk sementara yang dikecualikan hanya untuk pekerja sektor esensial kritikal kemudian keperluan mendesaknya juga sudah jelas banyak orang-orang yang sakit untuk kepentingan persalinan dan berapa jumlahnya yang didampingi termasuk juga untuk pengantar jenazah non-COVID kalau yang COVID sudah ada aturannya sendiri tidak boleh diantarkan kemudian pelaku perjalanan usia di bawah 18 tahun dibatasi untuk sementara artinya ditiadakan tidak boleh dan penggunaan semua moda transportasi wajib melamporkan persyaratan ini STRP atau surat keterangan untuk pekerja maupun perorangan yang tadi dikecualikan kemudian kartu vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes negatif RT-PCR jadi ini betul-betul kita ketatkan di dalam pelaku perjalanan ini kemudian poin-poin peraturannya karena sekarang kondisi di Indonesia itu tidak merata jadi jangan melihat Indonesia sebagai daerah Jawa-Bali atau melihat Indonesia dari Jakarta Indonesia luas berbagai situasi kondisi tiap daerah berbeda-beda maka dari itu ada PPKM darurat ada PPKM mikro diperketat ada kabupaten kota merah dan zona merah dan orangnya non-PPKM darurat serta ada non-PPKM darurat non-PPKM diperketat lainnya dan ini punya pengaturan yang berbeda maka dari itu siapapun relawan yang bekerja di daerah yang tertentu harus memahami kondisi-kondisi ini begitu juga kewilayahannya ada Jawa-Bali PPKM mikro diperketat dan non-PPKM darurat dan non-PPKM diperketat lainnya ini tempat wisata pengaturannya Jawa-Bali ditutup PPKM mikro diperketat ditutup sedangkan yang lainnya kapasitas maksimum 25% kemudian pembatasan silaturahmi oleh masyarakat ini tadi sudah saya sampaikan silaturahminya menggunakan virtual saja dan posko desa seluruhnya harus bergerak cepat nah ini relawan harus bisa ber apa namanya menyatu dengan posko-posko yang ada di level kelurahan desa yang ada di seluruh Indonesia terutama kontributor kasus-kasus besar dan ini dipastikan mereka tidak menerima tamu warganya membatasi warganya tidak berinteraksi dengan kerabat lain yang bukan satu rumah karena kluster keluarga sekarang menjadi tren di kota-kota besar jadi mobilitas masyarakat sudah diatur dengan PPKM darurat mobilitasnya sudah turun kasusnya belum turun karena apa mereka masih melakukan kegiatan di rumah atau di sekitarnya dan ini menimbulkan penularan itulah kenapa kita mengeluarkan surat edaran ini jadi mohon untuk dipahami ini kondisinya dan relawan betul-betul bekerja keras bersama dengan komponen dari pentahelix lainnya agar betul-betul menjadi satu kekuatan besar nah kaitannya dengan peribadatan malam takbiran sholat idul adha di daerah wilayah PPKM ini kita ingin memastikan bahwa ibadah sholat idul adhanya ditiadakan kemudian tradisi takbiran halal-halal sirat rahmi ini juga ditiadakan di seluruh kabupaten kota level asesmen 3 dan 4 ini sesuai dengan surat edaran menteri agama jadi ini dipastikan semua pelaksanaan korban juga begitu untuk menghindari kerumunan maka itu dibagi waktunya kemudian jaga jarak fisik itu betul-betul perlu dijalankan dan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat jadi kalau kita melihat ada yang salah segera tegur dikasih tahu dengan baik sehingga betul-betul apa namanya proses potensi penularan itu betul-betul disangat minimalkan dan dihilangkan kemudian menerapkan kebersihan alat yang dipakai semuanya dan ini contohnya kalau wilayah non-PPKM darurat untuk malam takbiran ini betul-betul apa namanya ditiadakan takbir keliling ditiadakan jadi betul-betul kapasitas semuanya itu dijaga jadi lebih baik kita tidak melakukan kegiatan seperti itu untuk menjaga karena kondisinya sekarang lagi tidak baik dan pelaksanaan korban juga gitu penyembelian dan pembagian hasil korban ini harus kontak fisik diminimalkan dan jaga jarak fisik itu jelas harus dijaga protokol kesehatannya ketat oleh petugas maupun siapapun yang menerima nantinya jadi ini betul-betul penegakannya harus baik kemudian protokol kesehatan pemotongan hewan ini pastikan petugas panitianya sehat fisiknya dan tes swab antigen jadi betul-betul mereka sehat supaya tidak mencemari kemudian protokol kesehatan pada pemotongan hewan dan kemudian lansia comorbid jangan ikut acara-acara seperti ini sangat berbahaya dan mereka-mereka yang muda yang menjadi petugas kalau nanti kembali ke rumah pastikan berbersih diri supaya tidak menulari orang yang di rumah yang relatif usianya lebih lanjut dan anak-anak juga tidak usah melihat pemotongan hewan supaya tidak terjadi kerumunan jadi ini betul-betul ditegaskan kemudian mekanismenya camat hanya memberikan izin lokasi penyambian berdasarkan laporan turah atau desain jadi harus betul-betul tempat yang memadai layak untuk melakukannya dan saranannya juga harus dilengkapi dengan baik supaya tidak letaknya di outdoor supaya tidak terjadi penularan kemudian saat kegiatan petugasnya harus menggunakan masker dobel mencuci tangan dan jaga jarak karena mereka ini punya potensi tertular jadi maka dari itu harus hati-hati alatnya juga tidak boleh digunakan bergantian dan harus dibersihkan ini setelah kegiatan kita pastikan bersihkan seluruhnya petugasnya bersih relawan kalau mengawasi ini pastikan Anda semuanya menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan membersihkan diri setelah bertugas supaya tidak menulari yang di rumah ataupun Anda sendiri tertular hati-hati betul semuanya karena kondisi virus variannya ini yang mudah sekali menular dan untuk itu dipastikan dalam mengadakan ini prakondisi jejaringnya semuanya harus siap penanggung jawab protokol kesehatan memastikan peralatannya lengkap semua orang menjalankan dengan baik kemudian pendanaan operasional proses ini juga dipastikan ada jangan sampai cuma syaratnya ada tetapi akhirnya tidak dijalankan karena tidak ada kecukupan dukungan anggaran ini untuk penyelenggaraan yang aman tentunya kita sebagai samperi saja meniadakan tradisi takbiran keliling meniadakan sholat berjamaah meniadakan adanya praktek halal bihalal siraturahmi dan meniadakan pembagian daging kurban secara terpusat dan berkerumun kemudian tempat pemotongan korbannya dipastikan penyembeliannya dalam keadaan sehat semua negatif covid dan menunda praktek taksiah atau nyekar untuk mencegah kluster demikian kurang lebih yang harus menjadi perhatian dari para relawan sahabat relawan ingat untuk melindungi diri selalu protokol kesehatan yang ketat dan benar dilakukannya bukan hanya ketat tapi benar dilakukannya waktu kita melepas masker memakai masker waktu kita berbicara selalu pakai masker ingatkan orang lain seperti itu mencuci tangan dengan baik dan betul-betul selalu waspada menjaga jarak jangan pernah lengah dan berikan kepada orang lain juga seperti itu sehingga kita betul-betul virus ini tidak diberi kesempatan sama sekali untuk bisa menular karena kalau itu menular akan membahayakan bukan hanya relawan ketugas tetapi juga seluruh anggota masyarakat demikian kurang lebih terima kasih atas semoga bermanfaat selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Profiku atas pengaparannya seperti yang tadi disampaikan oleh Profiku berdasarkan surat edaran nomor 15 garing 2021 Satgas COVID-19 tentang pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya idul adha 1442 hijriah ini diharapkan seluruh masyarakat untuk mengikuti takbiran kemudian juga ibadah sholat idul adha dan juga kurban dengan protokol kesehatan yang benar dan tepat ya begitu ya Prof ya karena kalau hanya mengikuti protokol kesehatan tapi gak benar dan tepat bisa menjadi potensi untuk penyebaran virus COVID-19 ini dan juga ada satu satu kalimat penting bahwa kita harus melaksanakan silah turahmi secara virtual terima kasih Profiku atas kesempatannya sahabat relawan untuk yang ingin bertanya bisa bertanya nanti setelah pemaparan dari narasumber kedua dan juga untuk sahabat relawan bahwa saya izin menginformasikan bahwa kegiatan webinar ini disiarkan secara langsung juga di Youtube BNPB Indonesia baik saya akan mengundang pembicara kedua yakni Bapak Niam dari Majelis Ulama Indonesia selamat siang Bapak Niam selamat siang Mbak apa kabar Bapak Alhamdulillah sehat-sehat mana kabar sehat ya Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Bapak ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kita pada siang hari ini baik sahabat relawan jadi Bapak Kiai Haji Dr. Asrorun Niam Soleh M.A adalah Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pada siang hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang selalu identik dengan sholat id dan penyembelian kurban pada masa pandemik seperti sekarang tentunya diperlukan disiplin yang kuat agar protokol kesehatan selalu dijalankan nah sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak dari Kiai Haji Niang beliau pernah menjabat sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia maaf maksudnya masih sampai sekarang kemudian juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2014 sampai 2017 Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia periode 2015 sampai 2020 dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pengasuh pesantren Al-Nahdiah Depok wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga Ketua Komite Syariah WHFC atau World Food Council nah selain itu juga Kiai Haji Niang juga pernah mempublikasikan beberapa karya ilmiah seperti yang pertama pendekatan preventif dalam fatwa pada tahun 2010 kemudian Islam Rahmatanil Alamin pada tahun 2012 kemudian detik-detik perlindungan anak SIS tentang masalah anak Indonesia pada tahun 2013 metodologi penetapan fatwa MUI pada tahun 2015 hutbah perlindungan anak melindungi anak menggunakan bahasa agama pada tahun 2016 hukum dan panduan hitan laki-laki dan perempuan pada tahun 2018 panduan bermuamalah melalui media sosial pada tahun 2019 dan juga fatwa MUI dalam perspektif hukum dan perundang-undangan pada tahun 2012 wah kalau dilihat dari CV ini sangat ini keren banget Pak ini CV-nya dan juga pengalaman beliau sangat banyak di bidang fatwa ini ya sahabat relawan jadi beliau merupakan sosok yang kredibel untuk membahas tentang protokol kesehatan Idul Adha nah Pak Niang seperti yang kita tahu nih Idul Adha akan berlangsung dua hari lagi nah untuk terkait hal tersebut kami persilahkan Kiai Niang sekarang untuk memaparkan metari tentang bagaimana protokol kesehatan di Idul Adha dan juga dari fatwanya itu sendiri silahkan Kiai Haji Niang terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum BKR BKR Satgas COVID-19 Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19 dan dan Koleha saya juga Mas Didit Ratam yang montak yang menghubungi kemudian narasumber kita kolega Prof. Wiku Hadisa Smito terima kasih Prof. ilmunya yang sudah disampaikan ke kita rekan-rekan relawan bidang koordinasi relawan Satgas COVID-19 dan beserta diskusi pada kesempatan hari ini Terima kasih tentu pertama kita semua diberikan kesehatan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka berserah-serah untuk satu ikhtiar bersama meneguhkan komitmen dan juga kontribusi kita di dalam mencegah dan juga menanggulangi wabak COVID-19 yang menimpa bangsa Indonesia 2 tahun terakhir ini izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam ikhtiar yang dilakukan guna menanggulangi mencegah dan juga mengatasi wabak COVID-19 ini serta beberapa catatan karena pada sore hari ini kita berdiskusi di samping untuk kepentingan sosialisasi juga kepentingan introspeksi karena kita semua sebagai pelaku sebagai subjek untuk memastikan catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Lilik tadi itu bisa berjalan secara optimal di satu sisi kita internalisasi protokol kesehatan kemudian mengkomunikasikan secara baik sekaligus juga melakukan evaluasi atas langkah-langkah kita yang bisa jadi kurang pas juga tentu kita tidak berprepensi seluruh apa yang kita ambil itu sebagai sebuah ketepatan bisa jadi karena di dalam posisinya adalah posisi darurat ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar-ikhtiar yang bersifat dinamis sifatnya yang bisa jadi benar dalam kondisi tertentu kemudian ada evaluasi kemudian ada koreksi di waktu dan juga di kesempatan yang lain dan saya kira mindset itu yang perlu kita bangun termasuk juga ketika mengambil policy bisa jadi didasarkan kepada kondisi daerah yang satu kemudian itu tidak kompatibel dengan daerah yang lain nah karenanya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiku kondisi daerah kita kondisi wilayah kita juga beragam maka policy di tingkat operasional juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan keberagaman kondisi faktualnya dan itu juga direspon dengan policy pemerintah dalam hal ini ada PPKM darurat di Jawa dan Bali serta di beberapa kabupaten di luar Jawa artinya di luar itu ada treatment yang berbeda sekalipun tetap kondisi kewaspadaan harus tetap dilakukan seluruh elemen masyarakat dalam kerangka itulah saya kira penting untuk kita samakan frekuensi di dalam diskusi di dalam sosialisasi di dalam evaluasi dan juga di dalam mengambil langkah-langkah termasuk di dalam penanganan momentum khusus dalam waktu dekat ini yaitu idul adha dengan beberapa rangkaian kegiatan di dalamnya mulai dari takbir kemudian sholat idul adha hingga pelaksanaan kurban termasuk juga pemilihan diksi dan juga pemilihan prioritas penyampaian ke publik misalnya soal dilarang mudik bisa jadi benar tetapi tidak kompatibel kira-kira begitu ada yang menyampaikan dalam momentum liburan hari raya idul adha dilarang mudik itu cenderung asosial ahistoris karena pada hakikatnya umumnya sebelum ada wabak pun idul adha tidak melakukan aktivitas mudik sebagaimana di idul fitri artinya memang bisa jadi benar tetapi kalau tidak kontekstual nanti bisa melahirkan masalah-masalah yang menjadi PR kita yang pada hakikatnya tidak begitu penting Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sejak awal pandemi Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan panduan keagamaan dan peneguhan kontribusi keagamaan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID satu hal yang perlu kita pilih diksinya agar sama bahwa wabah COVID-19 itu tidak menghalangi pelaksanaan ibadah PPKM darurat itu juga tidak menghalangi pelaksanaan idul adha saya kira pemilihan diksi ini menjadi sangat penting sehingga akan membangun kesadaran kolektif masyarakat jangan sampai kemudian ketika maksudnya baik tetapi memilih diksi memilih narasi yang mengundang kontroversi akhirnya pesan yang gak sampai yang ada adalah kontroversi dan juga diskusi yang gak substantif catatan ini menjadi sangat penting beberapa media memuat misalnya karena PPKM darurat maka takbiran ditiadakan hal-hal yang seperti ini saya kira gak cukup komunikatif untuk kepentingan membangun kesadaran publik takbiran tidak akan terhalang dengan adanya wabah covid dengan adanya PPKM cuma caranya nah itu kan sholat idul adha juga tidak terhalang dengan adanya PPKM darurat cuma caranya penyembelahan hewan korban juga tidak dilarang akhirnya ketika pemilihan diksi yang benar yang baik ini akan membangun narasi yang baik dan mudah diterima oleh publik demikian juga pada saat awal 2020 yang lalu ketika kondisi pandemi awal masuk kemudian mempuncap Majelis Ulama Indonesia menegukan kontribusi mengenai how jadi bagaimana melaksanakan aktivitas ibadah di satu sisi sesuai dengan kaedah syariah di sisi yang lain berkontribusi di dalam pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 ini lagi-lagi bab soal pemilihan diksi kemudian siapa penyampai pesan saya kira ini juga penting disamping bagaimana memilih bahasa juga siapa penyampai pesan kalau hal yang terkait dengan aspek kedokteran gak usah dipaksakan ahli ekonomi yang bincang ya serahkan saja sekalipun ahli ekonomi menguasai hal yang terkait dengan aspek kesehatan masyarakat dan juga aspek kedokteran demikian juga kalau diksi keagamaan nah ini babnya soal siapa memberi pesan saya kira ini menjadi sangat penting juga tidak hanya sekedar pesannya apa tetapi siapanya itu saya kira akan sangat berpengaruh di dalam kondisi psikologis penerima pesan Bapak Ibu yang kami hormati prinsipnya Fatma yang pertama itu menegaskan mengenai adaptasi pelaksanaan aktivitas ibadah dalam kondisi wabak COVID-19 harus ada keseimbangan antara hebzuddin dan hebzudnafsi keseimbangan antara menjaga tegaknya agama dengan tetap mengikuti kaedah keagamaan pada saat melaksanakan aktivitas ibadah tetapi pada saat yang lain ada komitmen hebzudnafsi menjaga jiwa di dalam pelaksanaan aktivitas ibadahnya tidak menyebabkan kerugian menyebabkan kesakitan baik diri maupun orang lain ini prinsip utama di dalam fatwa terkait dengan panduan penyelegaran aktivitas ibadah ketika seseorang di dalam kondisi sakit terpapar maka dia tidak diizinkan bahkan diharamkan untuk keluar yang kemudian dia berpotensi menularkan kepada orang lain nah sebaliknya ketika kondisi orang sehat kemudian diluaran banyak paparan maka kita juga dilarang untuk keluar di dalam daerah pandemik tersebut agar kita terselamatkan dan juga tidak terpapar ini prinsip dasar yang sebenarnya difahami di dalam dasar-dasar pemahaman keagamaan cuma kadang-kadang kita sudah merasa mapan di dalam aktivitas peribadatan kita yang biasa kita lakukan sehingga begitu ada suasana baru ada kegagetan kegagetan kita biasa merasakan syahdunya takbir keliling misalnya merasakan syiarnya salat idh berjamaah di tempat lapang maka ketika kondisi berubah belum cukup siap secara mental untuk berubah melakukan adaptasi di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah nah itu yang disasar sebenarnya soal aspek psikologis nah siapa ya tentu dengan bahasa agama karena itu adalah soal ketentuan agama dan juga soal perasaan ketenangan di dalam menjalankan aktivitas keagamaan tidak bisa hanya segedar mengandalkan apa ini aturannya seperti ini jadi poin pentingnya yang perlu difahami adalah soal public communication kepada target group yang bersifat khusus dengan memahami suasana kebatinan di masing-masing target group Bapak-Ibu yang kami hormati ini ketentuan ketentuan yang terkait kemudian yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan ibadah saat PPKM darurat prinsipnya PPKM darurat itu ditujukan untuk kepentingan meminimalisir pergerakan untuk tujuan meminimalisir terjadinya kerumunan guna menekan terjadinya potensi penularan secara lebih masif di tengah masyarakat itu soal bagian dari ikhtiar lahir yang memperoleh justifikasi keagamaannya yang sangat kuat cuma memang kita juga melakukan introspeksi pada saat turunan ketentuan itu ada diksi yang kemudian didiskusikan dan akhirnya terkoreksi tadi sudah sempat disebutkan juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 kemudian diubah yang merupakan turunan dari ketentuan yang ditetapkan di tanggal 1 Juli 2021 yang lalu khususnya pada dua aspek aspek yang pertama adalah penutupan sementara tempat ibadah kemudian yang kedua adalah pemberian izin terbatas terhadap resepsi perkawinan dengan jumlah maksimal 30 orang tentu aturan itu tidak bersifat eksak makanya kemudian dilakukan diskusi dilakukan evaluasi hingga akhirnya dilakukan revisi prinsipnya bukan menutup fisik tempat ibadah karena tempat ibadah itu disamping fungsi kegiatan peribadatan umat beragama kalau masjid itu umat islam fungsi yang lain adalah pusat kegiatan sosial pusat kegiatan ibadah pun ada dua dimensi dimensi yang pertama adalah kegiatan ibadah yang bersifat jamaah yang kemudian melahirkan kerumunan ini yang dibatasi sementara ada kegiatan ibadah yang bersifat personal dan juga sifat syiar seperti apa untuk kepentingan adhan kemudian untuk kepentingan etika dan lain sebagainya nah kalau yang ini tentu tidak relevan ketika diberikan larangan dan juga pembatasan maka kemudian yang diatur adalah peniadaan sementara aktivitas ibadah yang berdampak kepada kerumunan nah ini yang harus dipahami secara utuh dan alhamdulillah itu yang kemudian diambil polisenya nah komunikasi kepada masyarakat yang seperti ini menjadi sangat penting sehingga tidak muncul resistensi di tengah masyarakat akhirnya tujuan baiknya tersampai secara baik dan kemudian diikuti oleh masyarakat secara utuh dengan pemahaman yang utuh yaitu komitmen untuk mencegah terjadinya kerumunan yang punya potensi penularan makanya kemudian aktivitas ibadah yang meniscayakan jamaah digeser pelaksanaannya dari tempat publik di masjid di musola di lapangan kemana ke tempat yang lebih bersifat private ke rumah yang diakini aman dari penularan kalau ternyata di rumah ada keluarga besar dan punya potensi terjadinya paparan karena mobilitas anggota keluarganya tinggi juga maka itu juga tidak diperkenankan maka kemudian harus dipastikan betul secara internal di dalam kondisi rumah itu juga saling mengamankan antara satu dengan yang lain diakini tidak ada suspek tidak ada potensi apa paparan setelah dilakukan pemeriksaan Bapak Ibu yang kami hormati makanya kemudian dalam rapat koordinasi dan kemudian muncul instruksi mendagri nomor 18 yang yang merevisi instruksi mendagri nomor 15 termasuk juga soal waktu penyembelahan itu juga ada surat edaran yang memberikan pembatasan tiga hari untuk kepentingan pelaksanaan penyembelahan tujuannya bagus yaitu untuk kepentingan memastikan sebaran agar tidak terjadi penumpukan di satu hari cuma memang kemudian itu kurang sinkron dengan ketentuan keagamaan karena apa? karena ketentuan keagamaannya menetapkan bahwa waktu penyembelahan itu bukan tiga hari tetapi justru empat hari mulai dari tanggal 10 11 12 13 nah ini saya kira juga penting untuk halo saya kira ini juga penting untuk dilakukan konsolidasi dan juga koordinasi empat hari justru memang ada beberapa surat edaran turunan yang kemudian ada yang mengadaptasi dari aturan yang membatasi tiga hari ada yang kemudian dilakukan proses penyesuaian dengan waktu empat hari kalau aspek keagamaannya memberikan izin ruang waktu penyembelahan itu dalam rentang empat hari sehingga ini bisa jauh lebih optimal agar tidak terjadi penumpukan di dalam satu titik nah Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara lebih detil memastikan agar daging yang disembelih untuk kepentingan ibadah korban itu semaksimal mungkin bisa didaya gunakan untuk menjawab permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh wabak COVID-19 karena pada hakikatnya wabak COVID-19 ini bukan semata permasalahan kesehatan tetapi kemudian juga menyasar masalah sosial masalah ekonomi termasuk juga masalah budaya di tengah masyarakat kita makanya bagaimana si panitia korban disamping menegakkan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Wiko tadi juga memastikan bahwa daging yang akan didistribusikan itu benar-benar optimal memberikan nilai kemaslahatan prioritas yang pertama tentu prioritas yang pertama adalah daging didistribusi kepada orang yang terdampak langsung khususnya rekan-rekan kita yang sedang isoman yang harus berada di satu titik kemudian dia butuh asupan gizi yang memadai maka kita hadir untuk mendatangi dan juga memberikan daging syukur-syukur Fatma Majelis Ulama Indonesia nomor 37 tahun 2019 memberikan izin memberikan kebolehan tentang pengolahan daging korban dalam bentuk makanan jadi dalam bentuk rendang dalam bentuk kornet dalam bentuk abon dan lain sebagainya sehingga manfaatnya bisa lebih optimal nah disinilah saya kira butuh kerelawanan kita juga di dalam pengelolaan di dalam pemastian protokol kesehatan pada saat penyembelihan kemudian kemaslahatan di dalam proses distribusinya kepada orang yang memiliki prioritas kebutuhan nah ini saya kira menjadi sangat penting ya disamping juga tentu pada aspek apa teknis pembagiannya jangan sampai kemudian menggunakan cara normal dengan cara membagi kupon yang akhirnya terjadi penumpukan nah disinilah menjadi penting peran panitia peran takmir masjid kenapa masjid tidak ditutup ini menjadi salah satu sentra untuk kepentingan konsolidasi dan juga koordinasi memastikan daging korban dalam konteks ibadah korban ini terdistribusi secara baik dan juga teroptimalkan nilai manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan saya kira itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan ini terakhir intinya tujuan pembatasan ini adalah meminimalisir pergerakan kemudian untuk meminimalisir kerumunan untuk mencegah terjadinya penularan dengan pendekatan equal treatment ini yang sering kali diingatkan oleh presiden wakil presiden agar tidak menimbulkan masalah di satu sisi misalnya masjid diminimalkan kemudian pasar tidak atau pergerakan tapi alhamdulillah hari ini dengan PPKM darurat ada equal treatment kantor 100% tidak masuk ini untuk kepentingan apa menekan seoptimal mungkin laju akibat terjadinya kerumunan dimanapun PPKM tentu tidak menghalangi pelaksanaan ibadah dengan cara adaptasi pelaksanaan ibadahnya dari cara pelaksanaan ibadah di tempat publik di masjid kemudian di lapangan terbuka dengan cara terkumpul ke pelaksanaan yang bersifat private ke tempat-tempat yang terbatas dilakukan secara terbatas misalnya seperti takbiran yang diminimalisir adalah takbiran keliling tetapi takbiran di masjid dengan menggunakan speaker kemudian menggunakan platform zoom media digital melalui televisi dipancarkan secara nasional kemudian kita yang sedang di rumah kemudian saudara-saudara kita di rumah sakit yang sedang mengurusi pasien covid itu tetap disunahkan untuk melaksanakan ibadah yang namanya takbiran itu pak polisi yang sedang mengatur pengawasan penegakan PPKM darurat itu semua disunahkan dalam situasi di rumah di jalan kemudian dengan berdiri dengan duduk tetapi jangan dilakukan dengan arak-arakan dengan berkumpul yang punya potensi terjadinya penularan saya kira itu yang bisa saya sampaikan nah ini sekedar gambaran ini instruksi mendagri di tanggal 9 Juli yang lalu terima kasih kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ada satu kalimat penting yang tadi saya dapat bahwasannya ibadah idul adha nanti itu tidak ada ibadah yang dilarang tapi hanya saja cara dan protokolnya yang perlu kita perhatikan secara seksama lagi dan kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah benar begitu Kiai Niam ya oke sambil menunggu pertanyaan dari sahabat relawan saya ingin bertanya ke Kiai Niam nih Kiai kan banyak ya mungkin dari masyarakat yang meragukan gitu misalnya ah ibadah ini gak seperti biasanya kita lakuin pahalanya bakal tetap sama gak ya gitu kira-kira bisa dijawab gak nih Kiai Niam mengenai pertanyaan tersebut karena hal tersebut banyak ditanyakan di medsos dan saya merupakan salah satu yang memang pemerahati medsos dan pertanyaan tersebut banyak dikeluarkan oleh masyarakat gitu gimana bisa diulang sekilas suaranya agak putus mbak Siva mbak Siva boleh diulang oke tadi ada teknis ya jadi Kiai Niam seperti yang kita tahu kan sekarang kita udah masuk era new normal yang mana pelaksanaan ibadahnya tadi seperti Kiai Niam bilang cara dan protokolnya ini perlu kita terapkan dengan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah nah banyak masyarakat yang bertanya emang kalau misalnya caranya beda dan lain sebagainya beda pahala yang kita tidak dapatkan masih sama silahkan Kiai Niam suara saya jelas ya jelas oke terima kasih ya ini memang sesuatu yang bersifat abnormal ya tetapi dalam aktivitas keagamaan dan juga diskursus kajian keagamaan ini sesuatu yang biasa cuma karena kita nggak biasa melakukannya jadi ada kekagetan saya berikan contoh saja sebenarnya yang mudah untuk dipahami ya Mbak Sifak dalam kondisi normal kita sholat zuhur itu 4 rokaat tetapi kemudian pas kita perjalanan kita boleh sholat zuhur dengan hanya 2 rokaat yaitu dengan cara dikosor itu ada namanya ruhsah atau dispensasi melakukan sholat zuhur 2 rokaat itu tidak mengurangi sedikitpun ketaatan kita kepada Allah dan tidak serta-merta kemudian yang 4 rokaat itu menjadi lebih mulia sementara yang 2 rokaat karena mengambil ruhsah kosor itu lebih hindah tidak nah mengambil ruhsah untuk kondisi terpentu yang memang dibolehkan yang adanya dispensasi karena kondisi itu tidak mengurangi sedikitpun ketaatan kita kepada Allah dan juga kebaikan kita serta pahala tentunya sama sama dengan kondisi normal kita diminta sholat itu dengan cara berdiri tetapi ketika orang sakit dan ada kesulitan untuk berdiri dia tidak boleh memaksakan diri untuk berdiri kalau berdiri justru menyebabkan sakitnya tambah parah maka kemudian dia sholat dengan duduk dia sholat dengan berbaring sholat dengan duduk dalam kondisi dia mengambil dispensasi itu tidak mengurangi sedikitpun ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dalam kondisi normal sholat jumuah itu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat caranya gimana caranya harus dengan cara berjamaah tetapi kalau dalam kondisi tertentu seseorang itu sakit terpapar covid misalnya dia yang asalnya wajib melaksanakan sholat jumuah karena dia kondisi sakit yang punya potensi menularkan kepada orang lain maka sholatnya dia di rumah tidak mengurangi sedikitpun pahala dia bahkan kalau dia memaksakan diri untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat jumuah berkumpul bersama dengan jamaah yang lain kemudian menularkan maka dia dosa jadi niat baik saja tidak cukup harus dengan cara yang benar dan juga baik ini yang harus dipahami secara utuh termasuk juga pada saat kita takbiran kadang orang membangun persepsi atas dasar apa yang biasa dia lihat dia saksikan umumnya malam idul adha itu takbiran itu ya keliling gitu kan kalau enggak keliling enggak namanya takbiran nah ini pula yang kemudian di bahasa apa di komunikasikan secara kurang tepat juga khusus malam idul adha dilarang takbiran nah ini nanti bikin masalah gitu kan kalau bahasa publiknya seperti itu untuk karena ada PPKM darurat maka dilarang takbiran nah ini yang salah enggak ada yang larang takbiran yang diminimalisir yang dilarang itu adalah melakukan arak-arakan untuk kepentingan takbirannya kalau takbiran semalam suntuk di rumah sendiri takbiran semalam suntuk di masjid dengan speaker hanya oleh takmir apa masalahnya nah itu yang harus dipahami secara utuh bahkan kalau perlu teman-teman relawan ini menginisiasi menghidupkan malam takbir dengan apa contoh yang baik pelaksanaan takbir di satu sisi komitmen kepada ketentuan keagamaan di sisi yang lain juga patuh kepada protokol kesehatan apa bisa sangat mungkin syukur-syukur nanti inisiasi takbiran virtual akbar kan gitu kan luar biasa itu secara nasional nah hal-hal yang seperti ini perlu dikomunikasikan secara utuh agar tidak mudah di apa di pelintir kemudian menjadi disinformasi yang akhirnya mengundang kegaduhan yang gak perlu yang akhirnya menjadi backfire di dalam ikhtiar kita penuntasan masalah-masalah yang seperti ini masalah-masalah apa kerumunan yang kemudian kita minimalisir melalui PPKM darurat ini konsen kita bersama termasuk di dalamnya adalah para agamawan bahasanya harus bahasa dengan tone positif langkah penegakannya juga harus positif sehingga tidak menimbulkan residu yang apa kita sebut sebenarnya PR gak perlu kira-kira begitu yang tadi juga sudah menjadi catatan penting oleh Pak Lili mengenai adanya hoax adanya hoax itu bisa jadi karena ada sumber yang kemudian dibuat hoax karena apa gak liniernya antara kebijakan makro kita dengan operasionalisasi di lapangan misalnya penegakan dengan beberapa waktu yang lalu itu ngorak-ngarit dagangan pasar misalnya hal-hal yang seperti itu kan kemudian memberi amunisi sesuatu yang gak perlu sebenarnya saya kira itu gak sifat ya baik terima kasih Kiai Niam sungguh luar biasa informasinya dan semoga hal itu juga bisa menjadi informasi yang baik untuk para sahabat relawan bisa seberluaskan ke masyarakat luas ya karena hal tersebut merupakan hal yang menjadi concern utama masyarakat nah sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat zoom pertanyaan pertama untuk Prof. Wiku dari mulia bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu ke masyarakat dan Dewan Masjid setempat tentang pembatasan ini soalnya di daerah saya masih pada ngeyel dan menjadi masalah karena menyepelekan ya silahkan Prof. Wiku ini tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat dan juga Dewan Masjid terkait perayaan Idul Adha yang nanti akan diselenggarakan tanggal 20 Juli 2021 silahkan silahkan mohon maaf untuk diulang karena putus-putus di tempat saya kebetulan baik jadi pertanyaannya dari mulia mengenai bagaimana komunikasi yang baik dan tepat untuk memberitahu ke masyarakat Dewan Masjid setempat tentang pembatasan atau protokol kesehatan saat Idul Adha ini apakah suaranya jelas Prof? ya baik jadi begini apa namanya pendekatan kita dalam menangani pandemi ini menggunakan pentahiliks jadi keterlibatan dari semua pihak jadi kita tidak boleh memisah-misahkan antara pemerintah daerah apakah itu relawan TNI Polri atau swasta yang lain jadi kita harus bisa menggerakkan semua dan pesan bagaimana cara menyampaikan pesan tentunya setiap orang kelompok masyarakat cara menerima pesan itu berbeda-beda tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asrorun Niam bahwa menyampaikannya itu harus dengan bahasa yang tepat kadang-kadang kata-kata dilarang padahal prinsipnya memang dilarang tapi giliran kita menyebutkan dilarang sholat di masjid sudah reaksinya lain padahal sebenarnya nantinya intinya sama saja nggak boleh ke masjid nggak boleh beribadah di sana yang berjemaah kan hal-hal yang seperti inilah maka dari itu dalam menyampaikan pesannya ambil esensinya yang baik disampaikan dengan cara yang biasanya mereka terimanya dari siapa cara menyampaikannya itu sehingga yang menerimanya akhirnya bisa menerima dengan baik dan itu bukan monopoli dari satu orang atau satu kelembagaan tapi seluruh masyarakat karena melawan COVID ini kita jangan sampai kesulitan mencari kata-kata yang tepat setiap hari kita jatuh korban jadi komunikasi harus tepat-cepat dan kita juga punya toleransi di dalam menerimanya karena ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja jadi mohon juga para relawan juga betul-betul sigap dalam melakukan ini terima kasih baik terima kasih Prof Viku atas jawabannya jadi sahabat relawan yang baik cara komunikasi yang baik adalah komunikasi yang cepat tepat dan juga kita mengetahui siapa sih audiens kita dan hal tersebut bisa menjadi bentuk dari toleransi kita untuk berbicara menyampaikan informasi ya selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fatoni dari MDMC Kota Malang ada dua pertanyaan lebih tepatnya untuk Prof Viku dan juga Kiai Haji Niam untuk Prof Viku apa strategi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID ini memanjang sampai tiga tahun seperti flu Spanyol menurut UU Karantina bagaimana peran pemerintah dan masyarakat oke mungkin saya ringkas di sini apa peran peran pemerintah dan juga masyarakat untuk strategi penanganan COVID-19 ini silahkan Prof Viku ya baik jadi mengapa tiga tahun kenapa enggak empat tahun satu tahun lagi jangan lama-lama tapi intinya begini pandemi ini kapan berakhir sebenarnya yang bisa menentukan itu kolektif kita semuanya jadi kalau kita semuanya apa namanya menjadi satu cara menanganinya itu akan efektif sebagai contoh begini simpelnya saja gini kenali musuhmu kenali dirimu seribu kali ke perang seribu kali kemenang musuhnya itu cara masuknya melalui mata hidung dan mulut karena disitulah letak menempel yang virus itu bisa menempel untuk masuk ke tubuh jadi selama itu ditutup pakai masker kita jaga jarak sehingga enggak bisa sampai disitu kemudian kita selalu cuci tangan terutama kalau enggak kan tangan kita yang mengantarkan ke mata maka dari kalau kita lakukan dengan baik di seluruh dunia saya enggak bicara cuma Indonesia terlalu kecil kalau kita bicara Indonesia maka virus itu akan enggak ada kesempatan untuk menular enggak ada kesempatan untuk multiplikasi enggak ada kesempatan untuk menjadi mutasi nah disitulah letak kekalahannya nah yang susah adalah melakukan seperti itu jadi itu adalah kendala kita nah itu yang harus kita tackle bersama maka dari itu perubahan perilaku itu kunci jadi kalau ditanya strateginya strategi yang paling ditangkap bahwa apa namanya seluruh masyarakat itu bisa berubah perilaku maka dari itu relawan yang paling penting tugasnya kalau kita bicara preventif sama kuratif enggak akan mungkin kita kuratif karena masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia lebih jauh lebih banyak daripada fasilitas kesehatan tugas kesehatan jauh lebih sedikit daripada masyarakat yang harus dilayani satu-satunya cara adalah jangan sampai sakit jangan sampai bisa tertular kan gitu jadi itu strateginya berapa lama kalau kita perubahan perilakunya secara kolektif dunia lamanya 3 tahun ya disitulah letaknya 3 tahun gitu kalau kita bisa lebih cepat itu lebih cepat lagi sampainya jadi itulah yang harus kita kita pastikan demikian terima kasih baik terima kasih Profiku atas jawabannya sekarang lanjut pertanyaan untuk Kiai Niam bagaimana cara menikapi tokoh agama dan ulama yang masih tidak percaya dengan COVID dan menganggap ini semua itu teori konspirasi kemudian untuk kurban kan dilaksanakan selama 3 hari nah apakah penyembilihan hewan kurban ini hanya 1 hari atau mungkin hanya 1 sampai 2 hari kemudian yang ketiga bagaimana distribusi yang benar distribusi hewan kurban yang benar agar tidak terjadi penularan COVID-19 apakah pertanyaan sudah jelas Kiai Niam? ya terima kasih soal teori konspirasi itu bukan hanya di sebagian ahli agama tetapi itu juga ada di sebagian ahli ekonomi ahli sosial termasuk juga ahli kesehatan artinya ini problem kita bersama itulah problem sosial kita disini penting untuk kita terus melakukan pemahaman secara utuh lagi-lagi itu kan bab soal bagaimana meyakinkannya bab soal komunikasi plus juga karakter orang memang kan kita beragam ada orang yang cara meyakinkannya itu dengan cara hanya sekedar diberi isyarat al-alim kapabil isyarat orang yang alim itu cukup dengan isyarat isyarat aja sudah bisa memahami tetapi ada juga yang memahamkannya dengan cara ditemui dengan cara melihat secara langsung dengan cara merasakan dan lain sebagainya maka butuh strategi terus komunikasi dan meminimalisir apa influencing dari orang-orang yang gak percaya ini saya kira menjadi penting kalau dia gak percaya untuk dirinya sendiri ya itu sama dengan orang memiliki keyakinan gak ada Tuhan misalnya tetapi begitu dia mendakwahkan keyakinan tentang gak ada Tuhan mendakwahkan terkait dengan apa NKRI bukan final misalnya nah itu kemudian berhadapan dengan masalah sosial yang ada dimensi hukumnya disitu saya kira ini langkah-langkah pentahapan tetapi bahwa kondisi soal ketidakpercayaan itu bukan hanya menyasar di sebagian tokoh yang mengatasnamakan tokoh agama tetapi itu juga problem di tempat yang lain bahkan beberapa waktu yang lalu kan sempat viral kemudian dilakukan penindakan hukum seorang dokter yang tidak mempercayai adanya COVID cukup influence begitu dia hanya meyakini untuk kepentingan dirinya itu kan tidak membahayakan ke yang lain tetapi kemudian ketika itu menginfluence kepada orang lain akhirnya menyebabkan orang lain percaya dan kemudian membahayakan maka itu kemudian sudah menjadi gelik hukum kemudian yang berikutnya soal korban seperti yang saya sampaikan tadi waktu pelaksanaan korban bukan tiga hari tetapi empat hari mulai dari saat 10 Zulhijjah kalau untuk besok itu mulai tanggal 20 Juli kemudian 21 22 23 jadi ini yang perlu dipahami ada juga surat edaran yang kemudian melarang penyembelahan di tanggal 20 yang kayak gini kan menimbulkan potensi masalah gitu kan pada hakikatnya waktunya justru membentang empat hari bisa di tanggal 20 tanggal 21 tanggal 22 tanggal 23 biar tidak menumpuk gitu kan biar tidak menumpuk di satu hari nah penyembelahan hewan korban apakah hanya satu hari atau sengah hari di empat hari ini dan memiliki keutamaan yang sama dalam kondisi seperti ini apalagi nanti dagingnya bisa dikelola secara optimal untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan terutama yang sedang isoman untuk nages boleh gak untuk nages boleh karena distribusi hewan korban itu tidak hanya khusus orang miskin tetapi bisa untuk kepentingan si pekorban dan keluarganya bisa orang yang membutuhkan orang yang kaya sekalipun misalnya saya korban saya kirim ke Pak Didit Ratam atau saya kirim ke Pak Wiko boleh gak boleh kecuali korbannya adalah korban nazar kalau korban nazar itu yang gak boleh kalau korban biasa boleh Pak Didit ngirim ke tempat saya ke pesantren boleh gak ya ditunggu bukan hanya sekedar boleh ditunggu Pak Andrea saya usul sebenarnya oke ini relawan untuk mengkonsolidasi dalam konteks jalan pelaksanaan idul korban ini kita kan sekarang ini konsentrasi bagaimana meminimalisir terjadinya potensi penularan dengan penegakan protokol kesehatan yang sangat ketat tapi jangan lupa juga kalau bab soal hewan itu ada aspek keserawannya jangan sampai kita konsentrasi pada aspek pencegahan covid orang mati karena mengonsumsi daging yang gak sehat nah ini bab soal keserawannya juga jangan sampai keledor makanya kita ngajak teman-teman dengan kerelawanannya di bidang masing-masing memastikan pada aspek tegaknya ajaran agama itu tetap dijaga tetapi caranya disosialisasi kemudian pelaksanaan penyembelehan itu protokol kesehatan dioptimalkan memperbanyak apa kapasitas RPH plus juga nah ini yang sering kali saya sampaikan itu soal kerjasama yang tadi pentahelik dari kampus dari ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa peralatan penyembelehan yang efisien dan juga efektif nah itu kan sebenarnya gak terlalu mahal misalnya memudahkan menyembeleh dengan equipment peralatan untuk menjempit yang dengan model plate yang dikembangkan teman-teman IPB nah itu bisa dioptimalkan sebenarnya didistribusikan ke masjid-masjid dan juga penyelenggara korban dan yang terakhir malam rebuh ya malam rebuh besok bisa juga diinisiasi ini mas Andre takbir virtual takbir akbar virtual oleh relawan nanti nanti bisa kita konsolidasikan bersama ini kan luar biasa nanti resonansinya bahwa ibadahnya gak terhalangi sedikitpun cuma caranya dimodifikasi sehingga kompatibel dengan kondisi faktual hari ini baik terima kasih Kiai Naim atas pemaparannya jadi sudah menjawab ya untuk sahabat relawan yang tadi bertanya yakni sahabat relawan Muhammad Fatoni ternyata di banyak sangat banyak pertanyaan yang masuk nih tak hanya saja sekarang waktunya sudah karena waktu kita yang terbatas mungkin untuk beberapa sahabat relawan yang ingin bertanya lagi bisa di kesempatan selanjutnya yakni di webinar bidang koordinasi relawan volume 2 yang nantinya akan mengusung tema lain baik sebelum kita menutup acara saya ingin meminta closing statement dari kedua narasumber kita yang hebat pada siang hari ini untuk yang pertama silahkan Profesor Wiku untuk menyampaikan closing statement terkait kegiatan baik terima kasih jadi di masa yang sedang sulit ini kita tetap hidup dengan cara memodifikasi cara kita menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari dan salah satunya dalam ibadah idola kita ikuti saja tata cara yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan semua pihak betul-betul berpartisipasi untuk menjaga aktivitas tersebut yang aman COVID jangan sampai terbapar baik oleh untuk petugas maupun seluruh anggota masyarakat sehingga kita bisa menyongsong masa depan hari esok besok itu dengan ceria tetap sehat karena ini adalah modal kita juga untuk melawan COVID ini demikian terima kasih baik terima kasih Profiku selanjutnya untuk Kiai Niam silahkan kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement terima kasih yang pertama PPKM darurat ini bagian dari tiar pemerintah untuk mewujudkan kemasalahan publik kita dengan meminimalisir pergerakan yang punya potensi kerumunan yang bisa menaikkan angka penularan nah di sisi yang lain PPKM darurat juga bukan halangan untuk melaksanakan aktivitas ibadah cuma kita sebagai masyarakat beragama itu harus memastikan kelaksanaan ibadah ini disamping tetap kompatibel pada urusan keagamaan sesuai dengan kaedah-kaedah syarinya harus juga berkontribusi dalam mencegah menanggulangi paparan COVID-19 dengan cara apa? dengan melakukan adaptasi pelaksanaan ibadahnya dari semula dengan cara di tempat publik dengan cara berkumpul yang punya potensi terjadinya penularan ke tempat yang lebih bersifat private dan juga safe sehingga keberagamaan kita berkontribusi positif di dalam membangun kemaslahatan publik kita itu kait dengan masalah idul adha takbiran salat idul adha dan penyembelian kurban tidak terhalang dengan adanya PPKM darurat cuma pelaksanaannya disesuaikan takbir di rumah takbir di masjid secara terbatas dengan speaker takbir virtual salat idul adha juga demikian bisa dilaksanakan di rumah baik berjamaah dengan keluarga maupun secara sendiri ketika teman-teman sedang isolasi misalnya tetap disunahkan tetap ada kesempatan untuk melaksanakan salat dan aktivitas idul adha ini sunnah jangan sampai kemudian melakukannya dengan melanggar ketentuan karena menjaga jiwa hukumnya wajib terima kasih terima kasih banyak ya ini ang sahabat relawan sampailah kita sudah di penghujung acara intinya dari keseluruhan kegiatan ini adalah bagaimana protokol kesehatan yang benar dan tepat tetap kita jaga dan juga hal tersebut bisa kita lakukan untuk saling menjaga satu sama lain dalam situasi pandemik seperti ini apalagi nanti akan bertemu dengan momentum idul adha terima kasih banyak kepada profiku dan kiai niam atas waktu dan kesempatannya luar biasa informasi yang kita semua dapatkan semoga sehat selalu sampaikan salam kami untuk keluarga ya bapak terima kasih banyak ya sahabat relawan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan seluruh sahabat relawan yang hadir dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi terkait detail praktik ibadah idul adha di tengah masyarakat dan keluarga baik dengan ini webinar relawan berperan menegakkan protokol ibadah idul adha di era pandemi resmi kami tutup saya merupakan perwakilan dari bidang koordinasi relawan satgas covid-19 memohon maaf jika terjadi kesalahan wabilaitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih